Baik, selamat pagi rekan-rekan luartawan dan hadirin semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rahma Hayuning Dias sebagai moderator yang akan mendampingi webinar dalam peluncuran program pemulihan ekonomi, adopsi teknologi untuk kemajuan UMKM. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Standard Charter Foundation, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan Youth Business International. Perkenalkan juga, pagi ini saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Rosida, selaku pelaksanaan harian Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat atau PSPKKM dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu Rosida. Selamat pagi Mbak. Pagi semuanya. Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih Ibu Rosida sudah bersedia, berkenan hadir. Ibu Rosida, hari ini mewakili Ibu Seremika, Direktur PSPKKM, yang pagi ini berhalangan hadir karena ada tugas pendampingan menteri di luar kota. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ibu Rosida sudah berkenan hadir ya Ibu. Baik, berikutnya perkenankan juga saya ingin menyapa Ibu Veronika Kolondang, selaku CEO Founder YCAP Foundation. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Mbak Rahma. Segar sekali hari ini Ibu Vera seperti biasa ya. Terima kasih Ibu berkenan hadir pada pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Diana Muda Dalam, selaku Head of Corporate Affairs and Brands and Marketing Indonesia and ASEAN Markets, yang meliputi Australia, Brunei, Filipina, dari Standard Charter. Ibu Diana, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rahma, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Look so gorgeous pokoknya hari ini perempuan-perempuan yang hadir di layar kita ini, termasuk tentu saja harus saya sampaikan juga ada Ibu Nuraini Razak, VP of Corporate Communication Tokopedia. Halo Ibu Aini. Halo, Mbak Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih sudah bersedia hadir Ibu Nuraini. Nah, saya juga ingin menyapa hadirin dari SMESCO, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Dekranasda Provinsi Jawa Barat, serta Kadin Kota Bandung, Wilujang. Selamat datang semuanya Bapak Ibu ya. Nah, dalam acara peluncuran kali ini, kami ingin membahas mengenai program pemulihan ekonomi sebagai adopsi teknologi untuk kemajuan UMKM dan untuk mensosialisasikan pada publik dan juga media tentang pertumbuhan UMKM untuk pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Terutama UMKM ini kan memang memiliki peranan besar ya untuk ekonomi, tapi juga yang paling terdampak Bapak Ibu oleh pandemi. Maka dari itu, kami sama-sama mendukung UMKM melalui teknologi agar bisa bangkit dan berjaya lagi dengan adanya program ini. Baik, sebelum membahas lebih dalam mengenai topik kali ini, saya persilahkan kepada Ibu Susila Hermijanto, selaku COO YK Foundation, untuk memberikan pidato pembuka. Silahkan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang ke semua yang hadir di webinar ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik, di mana, pasti di mana-mana kita semua, tapi tetap mencegah protokol dan jaga kesehatan ya. Tidak terasa sih sebenarnya dua tahun yang lalu kita pikir mungkin ini pandemi cuma berapa bulan ya, yang kita bisa balik holiday, terbang, segala, padahal ini kita udah dua tahun di lockdown setiap minggu, you know, lockdown diperpanjang melulu. Jadi, di waktu ini kita benar-benar tuh harus mencoba untuk merangkup to change, you know, kita harus merubah dengan keperluan pandemi ini, yaitu kita harus merubah menjadi our, kita punya program menjadi digital to use technology, yang dulunya seharusnya dari lama, dari zaman lama yang kita harus sebenarnya use technology, tapi kita not very comfortable. Jadi, selalu kita face-to-face training. Dan karena ini pandemi, terpaksa kita menggunakan teknologi untuk membantu ibu-ibu dan kita punya beneficiaries ya dalam program ini. Sebagai jawaban terhadap masalah ini, YCAP Foundation bersama Standard Chartered Foundation serta Youth Business International bekerjasama untuk memberi dampak positif. sehingga pada hari ini kami dapat meluncurkan program pemulihan ekonomi dari COVID-19 ini hadir pada hari ini para perempuan yang luar biasa. Waduh, hebat-hebat sekali ini wanita-wanita yang hadir di sini. Yang memiliki satu misi, yaitu untuk membangun Indonesia, khususnya untuk pemberdayaan UMKM. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Ucapan kepada Ibu Rosida selaku pelaksana harian Direktur PSP KKM, Ibu Dayana dari Standard Chartered Bank, and also Bu Aini, Tokopedia, longtime friend and supporter of YCAP Foundation, and of course Ibu Veronica, our CEO and founder of YCAP Foundation. Sangat bersyukur atas waktu yang sudah diberikan untuk hadir dan menjadi panelis. Akhir kata, mari kita bersama-sama lakukan perubahan untuk membantu Indonesia di masa sulit ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Ibu Susi, atas tidak tuh pembukanya. Saya setuju sekali hari ini kita dikelilingi oleh perempuan-perempuan luar biasa. Ibu Susi, kita juga nanti akan menyaksikan sebuah prosesi yang pastinya ditunggu-tunggu. Nah, tapi sebelumnya, saya mohon agar Ibu Rosida berkenan untuk memberikan fidato selaku perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepada Ibu Rosida, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya masih kurang alfal ya, nama-nama saya mohon maaf. Ada Bundur Aini Razak dari Tokopedia, Diana Budahda, Budihahna dari Standar, Mbak Rahmah tadi, terus barusan sebelum ikut siapa ya, saya agak lupa. Mbak Vera. Mbak Vera, terus sebelumnya, saya sangat berterima kasih sekali, dikasih kesempatan untuk mengikuti acara ini. Mungkin nanti di sini kita sekedar sharing-sharing aja terhadap apa yang telah dilakukan oleh kami sebagai Direktura PSP KKM, di mana kami mempunyai program yang namanya PROCUS, Program Kewirausahaan Sosial. Tujuan program ini adalah juga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para ibu-ibu, apalagi dalam menghadapi pandemi seperti ini. Mungkin dengan adanya kita saling sharing di sini, para ibu-ibu itu tadi nanti ekonominya akan lebih bagus, bisa membantu pertumbuhan keluarganya, perekonomian keluarganya, sehingga anak-anaknya semua juga bisa maju sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka tidak menjadi ketergantungan terhadap program-program KEMSOS yang sudah ada. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Rosida. Nah, Bapak-Ibu, sebelum kita semua membahas lebih dalam mengenai topik kali ini, kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi izinkan saya untuk singkat saja membacakan biografi para panelis kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tentu saja tadi sudah ada, Ibu Rosida, pelaksana harian Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat atau PSPKKM di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian, Ibu Diana Muda Dalam, beliau Head of Corporate Affairs and Brand and Marketing Indonesia and ASEAN Markets dari Standard Charter, berpengalaman di dunia perbankan selama 20 tahun dan memperoleh gelar B-Commerce dari Curtin University untuk Banking and Finance. Kemudian, Ibu Nuraini Razak, beliau adalah Vice President of Corporate Communications, Topopedia, yang bertanggung jawab untuk strategic planning dan mengawasi company communications termasuk internal communication, external communications, and community relations. Berpengalaman sebagai public relations dan government affairs di berbagai bidang antara lain di migas, non-profit, asuransi, tentu saja hingga e-commerce. Mendapatkan gelar Master of Arts dari Deakin University untuk media and communication. Dan ada Ibu Veronica Kolondang, founder dan CEO di YCAP Foundation. Beliau memperoleh gelar MSI in Social Science dari Imperial College London, penulis buku, dan pembicara, menerima dua penghargaan dari PBB di tahun 2001 dan tahun 2017, kemudian di anugerahian Global Leader di tahun 2006, Swap Social Entrepreneur of the Year tahun 2012, masuk ke dalam jajaran Forbes 48 Asian Philanthropist di 2015, EY Social Entrepreneur of the Year di 2011, kemudian Women of Impact tahun 2020 kemarin, dan yang paling terkini di tahun ini, beliau dinombatkan sebagai Asia's Top Superwomen. Istimewa sekali. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi bersama para panelist. mungkin saya ingin mulai pertama-tama bertanya kepada Ibu Rosida ya Ibu ya. Baik. Ibu Rosida, kita semua ingin tahu Ibu, dukungan seperti apa yang diperlukan bagi UMKM untuk memastikan mereka diperlengkapi dan siap berperan dalam perbaikan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Rahman dan teman-teman semua, ibu-ibu semua yang wah hebat semua ini Mbak Fera, Mbak Nur Aini semua. Kami dari Kementerian Sosial, kami memberikan dukungan prokus itu berupa pendampingan dan inkubasi bisnis. Jadi, karena program-program Kemensos ini merupakan program yang berbeda dengan program Kemensos sebelumnya, karena program-program Kemensos yang ada, yang sudah ada sebelumnya itu semacam KBST, Bantuan Sosial Tunai, BPNT, dan PKH itu semacam memberikan cuma ikan. Kalau ini, kami pendampingan. Pendampingan agar terutama diutamakan kepada KPM-KPM PKH yang mempunyai rintisan usaha agar mereka bisa berkembang lebih bagus di kami nanti memberikan pendampingan misalnya bagaimana teknik pemasarannya, pengemasannya, dan untuk kita linkkan sekarang kan sistemnya secara online komersial ke Tokopedia, ke Sopi, seperti contohnya kemarin sudah yang di Bandung itu yang terkenal Cireng itu juga rintisan dari kami, dari KPM PKH kami yang sudah kita bantu untuk inkubasi bisnisnya, modelnya integratif dan adaptif jadi kami bukan memberikan modal tapi kami memberikan pendampingan dan ilmu-ilmu bagaimana cara pengelolaan keuangannya, pemasarannya, pengemasannya, seperti itu Mbak Rahman. Alhamdulillah sekarang sudah populer ada yang banyak bergabung dengan Sopi, semoga nanti bisa ada yang bergabung dengan Tokopedia, dengan Gojek, Seperti itu Mbak Rahman. Iya, saya jadi pengen makan Cireng biasanya harus ke Bandung dulu tapi kalau sekarang bisa pesen di Tokopedia juga ada. Nah di Tokopedia ada Ibu Aini nah kita nggak ngomongin Cireng Ibu Aini tapi kita ingin berapa ya kita ingin tahu nih terkait tentang pengembangan UMKM terutama oleh Ibu-Ibu dan perempuan-perempuan muda peluang atau potensi apa sih Ibu yang hadir dalam industri e-commerce bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya dan bagaimana hal tersebut berperan bagi pemulihan ekonomi. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan Tokopedia dulu untuk yang hadir hari ini yang mungkin belum terlalu sering menggunakan Tokopedia atau belum kenal Tokopedia. Bedanya Tokopedia dari mungkin platform e-commerce yang lain. Kalau di Tokopedia itu kami ada 11 juta penjual dari lokal Indonesia. Bedanya memang hampir 100% penjual kami adalah UMKM. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan Tokopedia dengan platform lainnya. Nah, contohnya selama pandemi ini Mbak, penjual di Tokopedia sebelum pandemi itu sekitar 7,3 juta, 7,2 juta. Nah, sekarang ini sudah ada 11 juta penjual. Jadi, sebetulnya yang diberi kesempatan oleh Tokopedia adalah teman-teman yang ingin mulai berjualan tapi mungkin sebelum pandemi atau kalau berjualan secara offline belum mempunyai keberanian untuk mulai lebih besar dari yang mereka sanggup sekarang. Jadi misalnya kalau dulu sebelum pandemi kalau saya misalnya mau mulai berjualan somai. Kayaknya kalau mau berjualan somai dari door-to-door itu misalnya marketingnya lewat social media lalu promosi ke teman maupun saudara saya itu memang sedikit lebih sulit daripada saya misalnya membuka PO. Jadi enaknya misalnya di Tokopedia itu saya karena saya belum ada modalnya saya mau berjualan somainya dengan membuka PO misalnya. Dan PO itu bisa terjadi kalau sudah ada pembeli baru saya mulai membuat somai saya lalu mulai berjualan di Tokopedia. Jadi sebetulnya banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan e-commerce online untuk para UMKM yang ingin mulai berjualan khususnya di masa pandemi. Kira-kira begitu. Baik. Tadi kita sudah mendengar dukungan dari Kemansos yang begitu total Tokopedia juga memberikan peluang yang begitu luas memudahkan sekali siapa saja ingin memulai usaha. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Diana. Baik. Ibu Diana bagaimana Standard Chartered ini memandang UMKM sebagai solusi untuk memperbaiki ekonomi Indonesia? Terima kasih Mbak Rehma mungkin sebelumnya saya ingin mencerita sedikit tentang terbelakang program ini. Jadi di Standard Chartered bantuan terhadap pandemi ini kita bagi dua Mbak. Di tahun lalu pada saat pandemi baru mulai kami meluncurkan emergency response. Jadi pada saat itu bantuan dari Standard Chartered terkonsentrasi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di awal pandemi. Waktu itu rumah sakit kekurangan mesin PCR lalu masyarakat kekurangan rapid test dan siswa sekolah tiba-tiba harus berubah dari sekolah tatap muka ke sekolah online. jadi banyak masalah yang terjadi di situ yang kami coba atasi tahun lalu. Nah di tahun ini fokusnya pindah ke pemulihan ekonomi. Memang pandemi belum berakhir tapi kita mulai untuk beronsentrasi untuk pemulihan ekonomi. Nah disitulah kami meluncurkan economic relief program ini. Kenapa UMKM? Sebagaimana kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian di Indonesia khususnya UMKM yang dimiliki wanita kontribusinya mencapai 60%. Namun sayangnya dikarenakan oleh pandemi menurut data diri ADB 50% dari UMKM ini terpaksa harus berhenti beroperasi dan sekitar 30% mengalami penurunan dari order-order mereka yang biasa. Lalu ada juga pemilik UMKM yang mungkin sudah memulai usahanya namun masih kekurangan keterampilan untuk mengembangkan bisnisnya atau mengelola keuangan daripada UMKM tersebut. Di antara tantangan itu tentu ada harapan juga menurut survei yang dilakukan oleh Standard Charter tahun lalu hasilnya 85% orang Indonesia itu yakin bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di masa depan yang semakin menuju ke digital ini. Nah, dengan alasan-alasan tersebutlah maka Standard Charter bergabung dengan Yasa Cinta Anak Bangsa dan Youth Business International untuk memilih untuk menjalankan program untuk mendukung UMKM ini, Mbak. Baik, itu luar biasa sekali Standard Charter. Gercep banget ya Ibu Diana ya, begitu responsif ketika pandemi datang, di awal-awal fokus ke bantuan dan sifatnya darurat, sekarang fokus ke pemulihan ekonomi, ini komitmen yang luar biasa dari Standard Charter. Terima kasih Ibu Diana. Nah, berikutnya saya ingin ke Ibu Veronica atau kita akrabnya biasa memanggil Ibu Vera. Ini buat Ibu Vera, maaf Ibu kalau pertanyaannya agak lumayan banyak ya buat Ibu Vera ya. Kita ingin tahu dulu nih pertama-tama, bagaimana YCAP Foundation merespon COVID-19 Ibu Vera? Waduh, makasih Mbak Rahma untuk pertanyaannya. Kalau kita merespon dengan gercep itu tadi, Mbak Rahma kan juga gercep waktu PSBB mulai bulan apa tuh ya, April ya, kalau nggak salah pemaret 2020. Bulan April semua program kita udah online. yang tadinya tersok-tersok terpaksa harus kalau nggak, nggak bisa jalan. Dan memang in a way ya, ada berkat tersendiri kali ya COVID. Sesuatu yang selama ini kita tunda, jadi kita lakukan. Ini juga mungkin saya mendengar Mbak Aini tadi menambah 4 juta UMKM yang jualan di Tokped, ya itu juga mungkin karena kalau nggak jualan, gimana jualan? bisa jadi. Jadi di Indonesia ini banyak kejadian yang bukan by choice, tapi by reality harus begitu, kalau nggak, nggak survive ya. Jadi kita pertama memindahkan semua rumah belajar kita menjadi online. Bukan dengan tanpa masalah, ada masalahnya pasti ya kan. pertama soal smartphone-nya, kedua soal kuota internet-nya, dan itu masih kita perlukan beberapa bulan untuk membagi ke semua murid-murid kita. Lalu masuk tuh kayak Mbak Diana juga biasalah respons terhadap frontliners mulai dari APD, masker, kita bagi berjuta-juta masker untuk pertama ibu-ibu yang kita bina, ibu-ibu UMKM yang dibina oleh modal Ventura-nya YCAP. itu aja baginya entah ratusan ribu ya, karena satu keluarga kan nggak mungkin dikasih masker cuma satu, pasti 20 minimal ya kan. Dan kita masuk juga dengan pemberdayaan, penguatan tadi ekonomi yang disampaikan oleh ibu Rosida dengan memberikan restrukturisasi istilahnya apa ya, restruct lah ini ya. Istilahnya ada macam-macam harmonisasi gitu loh. Istilahnya dikasih grace period untuk malahan sempat berapa bulan nggak usah bayar cicilan gitu ya. Jadi ada diberikan kemudahan ya. Lalu sementara menjelang akhir tahun ya memang kondisi lebih baik sebagian besar udah bisa balik lagi ya jualan. Lalu itu kita masuk juga lights up memberikan donasi listrik kalau ingat tahun lalu dari bulan Ibu Kartini April ya. April sampai Agustus kita memberikan donasi listrik yang disampaikan semua secara teknologi lewat aplikasi ya kepada lebih dari 100 ribu rumah tangga yang berekonomi lemah yang tidak mendapat bantuan listrik gratis dari pemerintah karena banyak sekali yang enggak kebagian sebenarnya. Jadi rangkaian kegiatan banyak sekali tapi itu semua namanya COVID response. Kita berespon terhadap COVID. Nah sekarang bersama dengan Standard Chartered dan menurut saya apa yang dilakukan juga oleh Tokopedia dan juga Kemensos untuk membina ibu-ibu UMKM ini lebih sebagai bukan saja respons tapi recovery. Jadi kayak kita apa ya kayak pembangunan kembali gitu kan tapi sesuatu yang kita mau bangun supaya lebih sustainable mungkin bukan cuman sustain bukan cuman bisa survive tapi kita mau mereka maju jadi thriving gitu ya thrivable if there is such a word jadi itu yang kita lakukan karena ibu-ibu semua orang juga tahu kalau ibu-ibunya diberdayakan secara ekonomi biasanya ditranslate diterjemahkan dalam gisi yang lebih baik uang sekolah yang selalu dibayar punya tabungan jadi ini sebuah riset yang konsisten seluruh dunia nah ini yang kita pikir memang kita harus memperkuat ibu-ibu karena menjadi fondasi dari setiap keluarga nah ini penting sekali pemanfaatan teknologi tadi yang disebut oleh Mbak Aini karena udah zaman begini ya kalau kita tidak membantu mereka migrasi ke arah digital ke arah teknologi nanti daya saing juga akan sulit gitu ya dan apalagi pandemi berkepanjangan kan kita belum tahu juga kelarnya kapan tapi banyak usaha yang dilakukan dengan teman-teman para sponsor kementerian ini menjadi satu akselerasi yang mendapat saya membawa harapan untuk Indonesia baik ada kemudian sekarang unsur teknologi harus kemudian digalakan supaya ibu-ibu pelaku UMK itu makin melek digital ini menarik sih Ibu Vera tapi kemudian pendekatan digital seperti apa ya yang digunakan terutama untuk mereka yang pengguna dengan literasi digital yang masih rendah Ibu Vera iya betul banget Mbak Rahma kita waktu mau kasih digital apa tuh donasi listrik kita pikir apa susahnya kita bayar PLN PLN kasih token ke mereka ternyata susah banget itu kembali lagi literasi jadi mengikuti instruksi di SMS masukin itu wah pusing nah apalagi buat yang waktu itu pas kabayar harus download aplikasi nah memang harapan kita kalau kita lihat dari profile ibu-ibu yang kita bina di WICAP itu yang usianya di bawah 45 tahun lebih apa sih lincah ya berteknologi dan kita juga melihat mereka yang sudah punya smartphone sendiri si ibu kira-kira lah 25% 35% eh 30% 1 per 3 menggunakan teknologi kalau kita sebut minimal WhatsApp deh jualan pakai WhatsApp gitu ya nah itu sekitar 1 dari 3 sudah bisa berjualan dengan teknologi mungkin juga terpaksa karena COVID ini kita baru selesaikan riset kita pengambilan data khusus tahun 2020 jadi pas COVID gitu nah bagaimana pelatihan tadi disebut juga ibu Resida pentingnya pelatihan pemahaman jadi minimal punya smartphone kita harus bikin dia smart juga to use it untuk menggunakan buat apa kalau phone-nya doang telepon-nya doang yang smart orangnya kagak gitu kan jadi smartphone smart UMKM itu yang kita lakukan kita pelatihannya lewat chatbot sih sebenarnya yang kita lakukan juga dengan tadi disebut oleh Ibu Diana YBI YBI itu yang dengan google.org itu kita melatih 3.000 ibu-ibu lewat kita bilang panggil programnya Ibu Harta dengan chatbot dimana kita mendapati lumayan bagus banget peningkatan pengetahuan untuk menggunakan ini ya teknologi untuk jualan gitu ya 76% dan 57% hampir loh 60% meningkat pendapatan hariannya karena jualan lewat teknologi dan 98% happy banget sangat puas dengan program pelatihan yang dilakukan cuma lewat chatbot whatsapp gitu dan saya pikir if we keep think simple ya hal-hal yang sederhana itu powerful dan ini yaudah deh jangan cerita aplikasi dulu pakai whatsapp aja jualan dulu misalnya nanti pelan-pelan diarahkan mungkin ada sih kalau saya juga juga bantu sebagai komisaris independen di PNM ya kan 10 juta juga ibu-ibu UMKM itu kira-kira mungkin nggak sampai 1% sih yang sudah bisa jualan e-commerce di e-commerce ya karena itu benar-benar kalau kita lihat piramida piramida ibu-ibu UMKM ya yang paling bawah manual jualannya yang tengah-tengah mungkin udah bisa pakai whatsapp tadi yang 1 per 3 yang di ujung atas udah bisa pakai aplikasi dan bisa jualan di platform seperti Tokopedia Shopee dan teman-teman tapi itu tadi yang disampaikan oleh Mbak A ini penting banget skala kalau udah masuk e-commerce nanti jangan mengecewakan yang beli kalau nggak punya scale nggak punya jumlah yang bisa di-deliver nanti semuanya kecewa nah itu yang perlu dipikirkan baik-baik karena UMKM kelemahannya ada di standarisasi produk dua jumlah ya kan berapa yang mereka bisa hasilkan dalam seminggu atau perbulan gitu nah itu konsistensi dari produk penting sekali dan kita mengalami itu takut di-complain jangan sampai di-complain gitu Mbak Ramah nah Bu Vera mungkin terakhir nih Bu sebelum saya buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media untuk lebih jelas saja nih kira-kira untuk program yang kali ini dari rangkaian program sebelumnya saya ingat sekali yang live-up Indonesia itu luar biasa itu kan pada untuk ibu-ibu karena bertepatan dengan Hari Kartini habis gelap ya kan ya Bu Vera ya nah target pesertanya siapa dan yang diharapkan dari peserta setelah ikut program ini apa ya dengan standar charter tentunya dengan Youth Business International juga kita berharap program ini bisa menjangkau 10 ribu perempuan muda pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan literasi keuangan intinya sebenarnya penguatan keuangan sih pada dasarnya gitu ya dan kita akan memberikan akses to capital atau modal usaha diberikan akses kepada 150 perempuan muda ini maaf muda-muda terus nih karena kalau kita investasi sama yang muda mereka akan lebih pertama paham masuk teknologi dan kedua bisa lebih panjang durasi dari kesejahteraannya menuju kepada pemutusan kemiskinan itu karena buat kita kita men-tracking ya tracking clients kita pada saat masuk program misalnya rata-rata pendapatannya saya pakai standarnya World Bank 1,8 dolar per capita income itu kan miskin sih gitu 2 dolar kan ya perkotaan ya miskin perkotaan nah itu kita mau bawa ke 7,75 atau masuk ke aspiring middle class nah ini satu perjalanan yang harus di-track karena kalau enggak standard catat juga enggak oke misalnya men-support program yang enggak jelas KPI-nya nah buat kita kita mau tracking itu karena buat kita juga kepuasan bahwa kita tahu kita membawa dia dari pendapatan 2 dolar per income harian ke 7 kalau bisa income harian dan itu sudah keluar dari kemiskinan keluar dari kemiskinan di 6 sih cuman kita lebihin aja itu jadi 10 ribu perempuan muda mendapatkan pelatihan literasi keuangan 150 modal usaha dan akan kita melakukan program ini di 4 provinsi DKI Jakarta Banten Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu Mbak Rahmat baik-baik Ibu Fera ini sebetulnya saya ingin langsung ke tanya jawab tapi sambil dikumpulkan dulu mungkin pertanyaannya biar rekan media punya kesempatan lebih banyak untuk mengetik di chatroom saya mungkin ingin kembali bertanya ke Ibu Rosida Ibu Rosida mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Ibu berdasarkan pantauan pemerintah sebetulnya peran UMKM dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi ini seperti apa sih kalau pemerintah melihatnya terima kasih Mbak Rahmat untuk dari kami itu kemensos melihat peran UMKM di pandemi ini peranannya sangat besar sekali karena kalau pengusaha-pengusaha besar itu kayaknya sangat berdampak sekali dengan pandemi jauh kalau UMKM pengusaha-pengusaha kecil itu dampaknya tidak terlalu berat dan tidak terlalu fatal karena mereka kebanyakan home industry yang bisa dia kerjakan sendiri sedangkan dari kami dari kemensos ini sekarang untuk mendukung mereka itu ya seperti yang tadi kami saya jelaskan itu terhadap pendampingan-pendampingan pemberian-pendampingan dimana kami memberikan akses juga ke kementerian lain mereka-mereka itu kita akseskan ke kementerian lain kayak ke Mendes ke Menakertrans dan juga kalau tidak salah yang dulu itu UMI ya program UMI dan kita linkan juga dengan CSR karena di Direkturat kami itu ada juga namanya subjet potensi dunia usaha dimana para perusahaan-perusahaan tersebut itu ada di kami forumnya ada di kami forum CSR jadi bisa kita linkan di tahun ini kami sasarannya itu sekitar 7.000 KPM-PKH yang akan kita berikan pelatihan-pelatihan namanya inkubasi bisnis pendampingan agar mereka bisa lebih istilahnya graduasi bisa disudah disudah dari sebagai anggota PKH jadi mereka bisa mandiri benar-benar mandiri seperti itu Mbak Rahma jadi tidak cuman bantuan yang cepatnya di awal tapi terus dikawal ya Bu ya didampingi ya Bu ya oke baik luar biasa nah sekarang saya ingin ke Ibu Aini kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana Tokopedia memberikan apa ya full support gitu kepada para pelaku MKM tapi kalau secara globalnya nih Bu secara gambaran besarnya perkembangan teknologi digital yang terjadi di Indonesia untuk mendukung MKM itu sudah sejauh mana jadi kalau dilihat memang Mbak pengguna Tokopedia sendiri itu kan meningkat dari selama pandemi ini 90 juta ke 100 juta jadi memang masyarakat juga lebih menggunakan platform online untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terutama di selama pandemi ini jadi kita lihat memang peluang UMKM memang sangat besar untuk mendukung kebutuhan orang-orang yang selama ini lebih memilih untuk di rumah saja gitu jadi program kami juga jaga ekonomi Indonesia itu sebetulnya untuk memajukan UMKM lokal untuk mulai kalau dulu mungkin tahu tagline-nya Tokopedia mulai aja dulu itu benar-benar kita aplikasikan ke bagaimana kita mengajak UMKM untuk mulai aja dulu berjualan berjualan misalnya misalnya jadi kalau di Tokopedia itu modal untuk berjualan itu dimulai dari nol jadi misalnya saya ingin mulai-mulai dulu berjualan di Tokopedia itu tidak ada biayanya sama sekali jadi barrier to entry untuk orang mulai berusaha secara online itu tidak ada kalau dulu mungkin secara offline saya harus misalnya menyewa toko atau menyewa warung atau mungkin buka toko di pasar atau sejenisnya tapi sekarang benar-benar untuk mulai berusaha itu modalnya nol dan kemauan yang besar jadi kita selalu di Tokopedia bilangnya mulai aja dulu benar-benar kita aplikasikan kepada UMKM yang ingin mulai berjualan gimana kita aplikasikan juga terhadap teman-teman yang misalnya tadi Bu Kerenika bilang belum bisa menggunakan handphone betul banget karena itu di Tokopedia dari pelatihan-pelatihan kami itu yang kita lakukan misalnya dulu di Tokopedia Center yang tersebar di berbagai kota itu bagaimana cara menggunakan handphonenya dulu jadi konsep penggunaan smartphone atau mobile phone karena kalau di Tokopedia bisa mulai berjualan tanpa misalnya perlu perangkat komputer jadi dari handphone aja sudah cukup itu kita mulai dari cara penggunaan handphone dengan baik jadi apa itu koneksion internet bagaimana menggunakan wifi juga koneksion wifi nya juga bisa digunakan yang ada misalnya di Balai-Balai Desa atau yang ada di Tokopedia Center jadi memang dibantu dari pengetahuan mendasar dulu baru nanti bagaimana caranya meningkatkan kualitas barang yang dijual bagaimana bermitra kurir memilih kurir dan selanjutnya sampai menjadi penjual penjual yang UMKM yang naik kelas dilakangkan saya setuju sama Ibu Aini karena kalau orang-orang itu sering bilang mau mulai usaha itu suka ngeluhnya modalnya nih gak ada modalnya kecil padahal modal kecil itu sebenarnya tidak sebanding kalau misalnya kita punya kemauan ya Ibu justru yang mahal itu adalah kemauan mulai aja dulunya itu ya Ibu Aini ya dan tadi benar-benar sefrekuensi sama Ibu Vera kita mulai dari sesuatu yang basic dulu begitu ya baru kemudian pengembangan ke tahap yang selanjutnya nah sekarang Ibu Diana nih kita juga masih penasaran Ibu Diana kita kembali membicarakan soal program yang ini kalau begitu Ibu Diana apa saja nih agenda yang sudah disusun dan disiapkan oleh Standard Chartered untuk mendukung berjalannya program ini nanti ya terima kasih terima kasih Mbak Rehman kita 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 senang sekali untuk mengikuti sama dengan YCAP ya dalam peluncuran program ini pertama dalam metode penyampaiannya dibikin secara mudah dimengerti gampang diikuti aksesnya juga mudah dan mungkin yang salah satu yang penting bagi ibu-ibu yang sibuk untuk dalam mengurusin bisnisnya adalah waktu nah pelatihan ini sangat fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan bisa dicicil gitu istilahnya ya nggak harus dedikasi satu hari harus lima jam gitu enggak nah dari Standard Chartered sendiri tentunya dukungannya melalui kerjasama ini juga kami akan mengarahkan atau memberikan kesempatan kepada staff kami untuk ikut berpartisipasi mendukung program ini mbak yaitu dengan staff volunteering jadi sebenarnya Sampun sudah mulai ya kami ada beberapa staff kami yang ikut memberikan input dalam pembentukan atau pembentukan modul-modul yang akan dipelajari oleh para ibu-ibu ini nanti jadi kami bantu review kasih input bagaimana mungkin supaya lebih gampang dimengerti atau mungkin ada aspek-aspek yang bisa ditambahkan gitu dan nantinya juga pada saat program ini sudah berjalan kami akan memberikan kesempatan kepada staff kami untuk menjadi mentor bagi ibu-ibu ini untuk memberikan tips usahanya supaya semakin maju gitu pembentukan oke baik itu dia begitu total action nih semuanya kayaknya ya betul-betul luar biasa dukungan untuk para pembentukan terutama untuk ibu-ibu dan perempuan muda nah sekarang waktunya saya untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk saya intip sebentar chatroomnya oke nah disini ada pertanyaan dari Harry dari suarabaru.id pertanyaan pertama oh untuk standard charted dan tokopedia apakah bantuan yang diberikan kepada para UMKM melakukan cara jemput bola hingga ke level bawah para pelaku UMKM mungkin satu persatu dulu kali ya kita jawab biar enggak biar enggak terlalu menumpuk silahkan kepada ibu Diana dulu bantuan yang diberikan kepada UMKM apa dengan cara jemput bola hingga ke level bawah atau seperti apa silahkan bu ya saya rasa kami sangat fortunate ya bekerjasama dengan YCAP yang sudah memiliki network yang sangat kuat memiliki jaringan untuk mengumpulkan ibu-ibu ini untuk berpartisipasi dalam program ini dalam program ini dan saya rasa dengan bentuk program seperti ini yang mudah diikuti dan tidak apa ya tidak memerlukan wifi yang harus stabil gitu ya dan tidak harus on the loose itu sangat mudah-mudahan memudahkan bagi semua kalangan untuk berpartisipasi baik berikutnya nih saya akan bagikan pertanyaan yang langsung masuk ke panitia pertanyaannya untuk Kemensos berarti untuk Ibu Rosida nah Kemensos RI menjadi kementerian yang fokus pada kesejahteraan masyarakat apa yang membedakan program ini dengan program-program lainnya yang didukung oleh Kemensos Ibu Rosida silahkan baik tadi di depan sudah kami jelaskan yang membedakan program fokus ini dengan program-program lainnya itu seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu bahwa kalau program sebelumnya kan kayak Bansos Bansos Sosial Tunai terus Bansos Barang terus BPNT Bantuan Non Tunai Ewaru kalau yang fokus ini seperti yang sudah kami jelaskan di depan yaitu pendampingan bentuknya inkubasi bisnis istilahnya kita mendampingin mereka yang sudah punya rintisan usaha kalau yang bantuan-bantuan sebelumnya itu semacam kayak kita memberikan bantuan charity aja untuk bulanan yang mereka seperti itu Mbak Rahma baik terima kasih Ibu Rosida nah pertanyaan dari Harry dari suarabaru.id yang kedua edukasi real seperti apakah agar para pelaku UMKM bisa dan mau mendigitalisasi UMKMnya mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Rosida dan Ibu Aini tapi mungkin boleh ke Ibu Aini dulu silahkan Ibu Aini edukasi real seperti apa kira-kira yang dibutuhkan atau yang harus dilakukan mungkin saya memberi contoh tadi kan kalau misalnya kami mengerti mungkin banyak ibu-ibu pelaku UMKM yang belum terlalu pasti menggunakan aplikasi Tokopedia nah kami juga melakukan misalnya turun langsung ke pasar-pasar tradisional misalnya di pasar Citerubuk sekarang itu sudah ada di Tokopedia jadi penjualnya tidak lagi kalau dulu mungkin pesannya masih lewat misalnya lewat telpon atau misalnya lewat pesan tingkat gitu misalnya gimana caranya pesan daging pesan sayur tapi sekarang pasar Citerubuk online ada pasar bayang-bayang ada pasar di Cicca Lengka itu semuanya sudah on board juga ke Tokopedia secara bersama-sama jadi para penjualnya itu bekerjasama untuk memenuhi keperluan pelanggan di rumah tapi cara beramai-ramai jadi gak harus tiap pelanggan punya tokonya masing-masing gitu kira-kira jadi ini juga yang lebih memudahkan para UMKM yang ingin mulai dulu kecil-kecilan nanti mungkin kalau dia sudah melihat oh ya ini kayaknya saya sudah dapat nih gripnya gitu jadi mungkin dia bisa buka tokonya sendiri jadi contohnya juga seperti itu atau misalnya banyak bazar-bazar atau pasar-pasar offline yang tadinya sebelum pandemi ramai didatangi masyarakat itu kan sekarang sulit karena PPKM gak mungkin terjadi adanya perumunan itu juga kami pindahkan ke online misalnya ada Tokopedia Nyam ada Tokomart itu adalah tokoh-tokoh pelontong kecil-kecil yang kami pindahkan ke online dan bisa diakses oleh siapa saja di seluruh Indonesia kira-kira begitu begitu memudahkan ya Bu Aini ya Ibu Rosida ada tambahan mungkin Bu soal edukasi digital pada pelaku MPM kami melalui inkubator bisnis yaitu dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga mereka nantinya akan memberikan pelatihan sebagai mentor kalau di kami sih sebagai mentornya dan rata-rata mereka itu udah berpengalaman dan bersertifikat seperti kalau di Bandung itu kalau gak salah dengan UNPAP di Semarang dengan Universitas Negeri Semarang seperti itu Mbak jadi agar para KPM-nya itu bisa mengerti dan tidak gaptek dan juga nanti mereka bisa untuk mengembangkan bisnisnya dan juga dengan Karang Taruna kami juga ada kerjasama dengan Karang Taruna seperti itu Mbak dari lingkup yang paling terdekat dengan masyarakat ya Ibu sehingga mungkin pendekatannya jadi bisa lebih maksimal gitu ya Ibu oke sekarang kita ke pertanyaan berikutnya apakah ada upaya link and match antara pelaku UMKM dengan para konsumen mulai dari pembeli lokal hingga mancanegara ini kayaknya bisa dijawab saya minta bantuan Ibu Aini dan juga Ibu Diana mungkin bisa juga menambahkan ya Ibu Aini dulu silahkan silahkan Ibu Aini ya Ibu Aini apakah suara saya terdengar halo iya apakah suara saya terdengar oke mungkin ada sedikit kendala di teknis ya nah mungkin ini bisa juga dijelaskan oleh Ibu Vera Ibu Vera boleh ya saya menambahkan tadi pertanyaan Mas Heri yang suara baru soal apa ya bentuk realnya itu kayak apa gitu ya kalau kita tadi saya udah sampaikan tadi di awal bahwa kita lewat WhatsApp chatbot chatbot ini jadi menjawab pertanyaan move on move on move on to the next level of knowledge jadi memang kita lakukan semuanya secara virtual dan sudah fully digital yang kita lakukan selama COVID kemarin ya dimana kita men-training ibu-ibu UMKM ada 3.000 ibu-ibu dengan tadi yang hasil saya sebutkan 76% apa tadi peningkatan pengetahuan ya kan dengan income naik gitu itu paling penting sih nah itu jadi realnya pakai chatbot Mas saya gak tahu kalau Panitia bisa share mungkin ada linknya atau YouTube-nya supaya dapat idenya itu apa sih namanya kalau pelatihan yang lewat chatbot seperti itu karena lagi COVID ya jadi kita memang tidak ada tatap muka dan link and match ini pertanyaan bagus sekali tapi kalau untuk UMKM apalagi kita ngomongnya mikro ya ultra mikro UMKM waduh masih jauh deh apalagi mancanegara gitu pembeli lokal aja masih belum bisa terpenuhi ya belum sampai ke mancanegara sih kalau dalam pengalaman saya apalagi di lingkungan ibu-ibu yang kita bina dan yang kita bina itu semuanya sebenarnya profilnya di kota loh bukan di desa apalagi gitu jadi memang perjalanan masih panjang nih kalau link and match tapi case by case ada namanya case by case ya tapi tidak di generalisasi tidak disistemisasi dan kalau ngeliat dari apa kemampuannya juga masih banyak yang perlu diperkuat gitu sih pengalaman saya mbak Rama tapi kita pastinya tetap optimistis ya ibu Ferio mungkin suatu hari nanti kita akan sampai ke sana ya bu ya saya percaya karena banyak yang namanya UMKM yang sudah cukup besar dan yang ada di Tokopedia gitu tapi kalau kita kan tadi ultra mikro ya jadi dibedain juga nih UMKM sama yang ultra ya kan ultra mikro ini kan yang modalnya di bawah 5 juta di bawah 10 juta mungkin ya jadi memang ya bisa kebayang gitu iya iya betul betul nah terkait pertanyaan ini juga nah mungkin ini bisa juga kita dapat tambahan pencerahan nih dari Ibu Diana Ibu Diana apa upaya link and match antara pelaku UMKM meskipun memang ini masih sebuah apa ya proyeksi yang kita harapkan bisa datang lebih cepat gitu meskipun memang mungkin masih agak jauh gitu tapi kita berharap bisa nah tapi ada tidak bu upaya link and match antara pelaku UMKM dengan konsumen lokal syukur-syukur sampai mancanegara kemudian silahkan Ibu Diana ya mungkin sesuai dengan penjelasan dari Ibu Fero tadi ya masih jauh sampai bisa yang proper dan sampai ke skala yang internasional tapi saya rasa untuk to simplify ya process link and match ini kan sebenarnya terjadi di berbagai macam platform juga ya yang memang salah satu tujuan platform ini adalah memudahkan dan mempertemukan antara pembeli dan penjual jadi dengan fungsi search di platform-platform tersebut secara otomatis memang akan mempertemukan antara penjual dan pembeli dan saya rasa beberapa platform juga memungkinkan adanya fasilitas seperti ads yang memungkinkan hasil search dari toko-toko tertentu ada di paling atas lebih mudah ditemukan dengan berbagai keyword yang dimasukkan on the back end side nah disitulah mungkin perang kita melalui program-program seperti ini untuk memperkaya keterampilan dan pengetahuan para pemilik UMKM untuk bagaimana caranya produk-produk mereka dapat lebih gampang ditemukan di search function dari berbagai macam platform baik-baik terima kasih Ibu Diana nah berikutnya saya ingin kebu ini tadi sempat terputus karena kita ada kendala jaringan tadi Ibu Aini sekarang suara saya sudah terdengar ya terdengar jelas terdengar jelas baik Ibu Aini mungkin sebagai yang langsung melihat bagaimana gerak atau pertumbuhan dari para pelaku MKM yang tadinya mungkin hanya bisa jualan pakai sistem PO dulu sampai akhirnya berkembang nah kalau Ibu Aini bisa menambahkan mungkin upaya apa nih yang perlu ditambahkan link and match antara pelaku MKM ini dengan konsumen sampai nanti dia bisa jualan online yang konsumennya sampai dari mancanegara silahkan Ibu Aini mungkin kalau di Tokopedia tadi sudah saya sebutkan di awal kalau kami itu 100% marketplace domestik artinya kami tidak menerima penjual luar negeri jadi kalau berjualan di Tokopedia 100% bersaingnya sama yang lokal juga karena kenapa sih kita tuh Indonesia aja kenapa kalau saya di Malaysia misalnya belum bisa beli produk di Tokopedia kalau pandang kami Pak William Tanuijaya selalu bilang kita jadi juara dulu di negeri sendiri kita fokus dulu sama UMKM Indonesia kita jadi juara dulu di seluruh provinsi Indonesia saat ini Tokopedia sudah ada di 99% kecamatan itu berarti belum 100% berarti logistiknya maupun infrastrukturnya belum mendukung jadi insya Allah nanti kalau kami sudah lihat UMKM kita juga sudah jadi juara di sini make sure tetangga kita juga sudah pakai produk lokal baru nanti kita pasti akan fokus kepada gimana caranya bantu UMKM juga untuk go global kira-kira gitu tapi jadi penasaran juga nih Bu A ini bagaimana Bu Tokopedia memandang apa ya mungkin inovasi atau kreativitas yang dimiliki gitu oleh para pelaku UMKM yang menggunakan platform Tokopedia iya gitu Bu oh inovasinya luar biasa ya Mbak terutama mungkin yang terasa banget di awal pandemi banyak restoran atau bisnis makanan dan minuman yang tadinya jadi tempat ngongkrong secara offline itu langsung sulap gitu overnight jual misalnya barang-barang seperti kopi literan dulu kita ada satu dalam kopi jadi biasanya kalau misalnya di kantor kan banyak yang pesen kopi sekarang kopi itu dijual secara literan jadi bisa dinikmati satu keluarga di rumah makanan juga gitu kalau dulu makan siang dari kantor kita mungkin sama teman-teman kantor makan siang dekat kantor sekarang tempat-tempat tersebut menjual makanan frozen food jadi itu dijual secara bulk ya di Tokopedia yang bisa dinikmati masyarakat di rumah jadi banyak sekali sih inovasi yang mungkin rasanya kok simple tapi itu benar-benar jadi lifeline ya buat para UMKM mungkin harus tutup selama PPKM tapi mereka juga jadi jauh lebih kreatif untuk menjual barang-barang secara online bisa jualan hampers mungkin kayaknya orang Indonesia tuh suka banget dia berbagi dan memberi jadi banyak kita lihat masyarakat kirim-kiriman hampers kirim-kiriman makanan itu semua bisa terjadi dan dibantu oleh platform online seperti platform online seperti Tokopedia jadi mudah gitu ya untuk browsing apa sih hasil jualan UMKM lokal yang bisa kita share terhadap ke teman dan keluarga jadi inovasinya memang beradaptasi dengan pandemi yang gak terasa udah hampir mau 2 tahun ini ini menandakan kalau para pelaku UMKM kita itu penjuang yang luar biasa ya Bu Aini sebetulnya oke kita kembali ke program ini mungkin final question ya untuk Ibu Vera nah Ibu bagaimana YKM memastikan program ini kemudian bisa tepat sasaran ini penting ya Bu oke iya pasti karena ini pertama kita gak mau sia-sia kan waktu dan uang yang terbuang untuk menguatkan mereka gitu lewat kemampuan pemberdayaan ekonomi jadi kita secara otomatis sih kalau YKM memang dari awal kita suka nge-track data data apa yang di-track pertanyaannya kan itu tadi yang saya sebutkan data sebenarnya kesejahteraan ini wilayahnya kemensos banget karena kita mau mengeluarkan out of poverty itu indeks yang kita pakai dan kalau gampangnya sih kita pakai pendapatan ya pendapatannya yang kira-kira masih UMR lah ya UMR Jakarta misalnya 4,5 juta gitu ya itu kan masih pas-pasan banget itu yang maksudnya masih dalam borderline poverty-nya World Bank ya kita mau bawa ini ke 3 kali lipatnya lah minimal 2-3 kali lipat dan sudah memang kita buktikan selama kita melakukan program pemberdayaan ekonomi dari sejak 10 tahun yang lalu jadi kita memindahkan mereka dari kelompok yang 2 dolar ya per kapita income ke 6 atau 7 dolar kapita income itu yang perlu di-track dan tentunya di luar urusan uang kita mengukur urusan pengetahuan keterampilan dan yang lain-lain itu tadi inovasi juga perlu sekali karena memang kadang-kadang wawasan harus dibuka ya ketika mereka wawasannya dibuka mereka lihat biasanya orang Indonesia itu ATM amati tiru modifikasi gitu kan gaya ATM aja udah kalau gak bisa mengkreasi sesuatu yang baru kita modifikasi aja nengok-nengok toko sebelah biasanya dapet inspirasi gitu nah itu yang paling dasar banget katanya modal nol aja terima PO sama ATM udah modalnya itu aja dan itu yang perlu di-track Mbak Rahma kesejahteraannya kemampuannya nah itu MNI lah ya itu standard monitoring dan evaluation gitu baik wow kita sudah banyak sekali mendapatkan insight dan juga semakin jelas ya bagaimana kemudian ini arahnya pasti bisa sangat mensupport para pelaku UMKM terutama untuk perempuan muda begitu banyak perempuan muda nanti yang akan terbantu dengan program ini terima kasih banyak para panelist super women yang pada pagi hari ini sudah hadir tapi sebentar dulu jangan kemana-mana karena kita masih ada rangkaian acara yang selanjutnya kita ingin juga mengucap terima kasih buat teman-teman media yang tadi sudah memberikan pertanyaan mohon maaf waktu yang terbatas membuat seluruh pertanyaan tidak bisa terjawab tapi untuk yang mungkin tadi belum terjawab atau yang baru sekarang nih kepikiran mau nanya silahkan ajukan saja pertanyaannya ke email ya jadi tujukan ke email alamatnya communications at ycap.org nanti alamatnya juga tertulis di kolom chat silahkan ya teman-teman media oke kita berlangkah ke acara yang berikutnya nah sekarang saya ingin mengajak bapak ibu sekalian untuk melihat video terkait program pemulihan ekonomi COVID-19 antara Standard Chartered Foundation Yayasan Cinta Anak Bangsa dan Youth Business International mari kita simak video berikut selamat menikmati selamat menikmati teman-teman panitia mau dibantu videonya gak ada suara bersama-sama untuk hidup yang lebih baik untuk Indonesia untuk hari ini untuk esok hari Standard Chartered here for good inilah saatnya memberikan dampak baik berbuat lebih dalam saling berbagi saya kan minjam hp bapak jadinya bapak susah kerjanya udah gitu layarnya kecil harus ngezoom-zoom gitu sampai hari ini kira-kira sudah 2 bulan 24 jam petugas medis dan non-medis di Kiara itu ada sekitar 200 orang kalau di perawat itu kita terbaginya 3 shift untuk pagi siang dan malam malam itu yang long shift memang ada 12 jam alakadarilah pas kita pakai kasur-kasur yang ada di sini ya seminimal mungkin supaya gak keubin aja sih disini kita semua bergerak bersama-sama untuk hidup yang lebih baik untuk Indonesia untuk hari ini untuk esok hari Bagi perekonomian nasional UMKM memegang peran penting UMKM berkontribusi sebesar 60,3% untuk pendapatan domestik bruto Indonesia dari jumlah tersebut sebanyak 64,5% UMKM dikelola oleh perempuan sayangnya dibanding laki-laki pengusaha perempuan lebih sulit menjalankan usahanya dengan layak ketimpangan antara pengusaha laki-laki dan perempuan dari segi finansial dan literasi keuangan diperparah dengan pandemi COVID-19 para pengusaha perempuan binaan YCAP Foundation melaporkan kerugian mencapai 70% sejak pandemi terjadi untuk membantu memulihkan situasi program future makers oleh standar charter mendukung YCAP Foundation dan Youth Business International meluncurkan program COVID-19 Economic Recovery program ini menargetkan 10.000 peserta di Jabodetabek Banten Jawa Barat dan Jawa Tengah para peserta akan mendapatkan intervensi holistik untuk memajukan usahanya disampaikan secara digital melalui chatbot YCAP Ibu Harta via WhatsApp program ini dirancang mudah digunakan semua kalangan dan tidak terbatas ruang dan waktu diharapkan peserta program ini bisa menjadi katalis peningkatan ekonomi nasional Mari kembangkan usahamu dan daftar melalui WhatsApp di nomor 0811-979-11299 Oke kita sudah menyaksikan video mengenai program ini tergambar dengan jelas ya Bapak Ibu ya bagaimana nantinya program ini akan berjalan dan membantu pemulihan ekonomi perempuan pelaku MKM meskipun tadi awal-awal agak sedikit ada gaguan audio tapi itulah seni bertatap maya secara virtual ya Bapak Ibu ya nah sekarang kita ke prosesi yang selanjutnya ini juga kita lakukan secara virtual tapi ini adalah sesuatu yang penting sekali dimana kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat program untuk itu saya undang Ibu Vera dan Ibu Diana untuk penyerahan sertifikat program ini baik nah ini dia sertifikat peresmiannya mungkin pertama-tama saya ingin memohon ada satu dua patah kata dari Ibu Diana nih silahkan Ibu Diana ya terima kasih Mbak Rahman dan Ibu Veronica juga kami senang sekali dengan peluncuran program ini ya terus terang awalnya juga mungkin kita waktu mendengar pelatihan rawat WhatsApp gitu ya mungkin agak skeptikal gitu tapi terus kita dijelaskan oleh timnya YCAP how it will work and how simple it is and how easy to understand untuk para Ibu-Ibu kami jadi sangat semangat dan sesuai tema ya adopsi teknologi sesuai perkembangan digital we try to make everything easy flexible untuk para Ibu-Ibu untuk mengikuti program ini kami harap akan program akan sukses membantu tidak hanya negara tapi juga perekonomian keluarga dari para partisipan ini terima kasih banyak terima kasih banyak Ibu Diana Ibu Vera mohon gak Bu langsung memberikan tanggapan ya Mbak Rahman Mbak Diana terima kasih untuk men-support tentunya program ini karena memang pekerjaan Ibu Rosida Kemensos dari seluruh jajaran pemerintah gak kelar-kelar kalau tidak dibantu oleh swasta yang punya kepedulian termasuk dengan giants seperti e-commerce seperti Tokopedia dan teman-teman yang bisa mengakselerasi kesejahteraan itu dan kita percaya dari YK pendidikan menjadi dasar dari pemulihan ekonomi bahkan kesejahteraan jadi memang dulu anak-anaknya yang di sekolah tapi sekarang mama-mamanya juga penting sekali mendapat pelatihan digitalisasi untuk pemberdayaan ekonomi jadi itu yang sebenarnya kita lakukan kita mempercepat proses kebetulan COVID gitu ya terpaksa karena gak bisa face to face jadi teknologi menjadi pilihan satu-satunya dan itu yang kita sudah lihat keberhasilannya tahun lalu dan kita membuat tiga kali lipat dampak bersama dengan standard charted terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Diana Ibu Vera mungkin boleh sebentar saja tetap still menghadap kamera nah kami ingin mengundang rekan-rekan wartawan yang ingin mengabadikan momen ini inilah proses penyerahan sertifikat virtual ya kalau bisa tetap muka kita senang banget ya tapi memang pandemi mengharuskan kita untuk berjaga jarak tapi tetap dekat di hati ya kan bersama dengan penyerahan sertifikat virtual ini maka program pemulihan ekonomi COVID-19 secara resmi telah dimulai program ini menargetkan 10 ribu perempuan muda pelaku UMKM di area Jakarta Banten Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan membekali kemampuan literasi keuangan dan pemasaran digital untuk para peserta nah inovasi inovasi dari program ini adalah memberikan pelatihan melalui fitur chatbot dan learning management system atau LMS yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Vera dan Ibu Diana sekali lagi terima kasih banyak Ibu Diana dan Ibu Vera baik luar biasa nah selanjutnya Bapak Ibu kami mengundang nah kita juga punya tamu spesial nih ya kan yang hadir bersama-sama di webinar ini ada Ibu Zaini dan Ibu Fitria saya ingin coba dengar suaranya dulu halo Ibu Zaini dan Ibu Fitria halo apa kabar Ibu saya sehat ya Ibu halo nah saya ingin penelan dulu nih kepada para hadirin jadi Ibu Zaini dan Ibu Fitria ini adalah perwakilan dari perempuan pelaku MKM dan penerima manfaat dari program pemulihan ekonomi kerjasama antara Standard Chartered Foundation Yayasan Cinta Anak Bangsa dan Youth Business International nah para Ibu ini memiliki bisnis makanan dan minuman nah usaha mereka menurun drastis di awal-awal pandemi sekarang sedang beranjak bangkit kembali saya ingin tanya dulu ke Ibu Zaini Ibu Zaini yang mana nih Ibu Zaini oke Ibu Zaini Ibu Zaini membuka usaha apa Bu? Inces Premium Drink Bu Inces Premium Drink ya Bu ya ya pasti rasanya sesuatu banget ya Bu ceter membahana ya Bu ya di daerah mana di daerah Pesingkoglar Bu Cengkaran oh oke oke baik baik terima kasih Ibu Zaini nah sekarang yang di sampingnya berarti ada Ibu Fitri Ibu Fitri usahanya apa Bu? jual makanan Kak makanan apa tuh Bu kalau boleh tahu Bu? di jalan pasar kayak lontong sama risol aduh siang-siang gini kenapa diomongin lontong sama risol kita semua jadi lapar Ibu di daerah mana Bu jualan kue basahnya? Pesingkoglar Teparang oh oke nanti mudah-mudahan kita bisa sempetin ke sana ya Bu atau masuk ke Tokopedia nanti kita beli dari Tokopedia ya Bu ya oke secara online begitu nah sekarang mumpung semuanya sudah kumpul saya ingin mempersilahkan Ibu Vera untuk apa ya memberikan sepatah dua patah kata mungkin ya sebagai simbolisasi dari pemberian sertifikat kepada Ibu Zeny dan Ibu Fitria sekaligus mungkin ada kesan dan pesannya silahkan Ibu Vera iya Ibu Zeny Ibu Fitria sebagai contoh untuk teman-teman semoga ini menjadi inspirasi untuk ibu-ibu yang lain saya sangat hargai apa tuh ketahanan gitu ya mungkin ya resilience itu kan ketahanan ya ketahanan daya membalnya gitu bukan kalau jatuh karena COVID tapi bisa balik lagi itu kan artinya resilient ya daya untuk kembali berjuang itu melalui perjuangan yang luar biasa Ibu-ibu saya tahu adalah penopang rumah tangga dan pasti Ibu hatinya untuk anak-anak dan itu yang saya pikir menjadi apa ya pemicu semangat kita dan pemicu untuk kesejahteraan anak-anak lewat pendidikan saya harapkan Ibu-ibu tetap berjuang berusaha berkembang luar biasa diberkati gitu ya supaya bisa lebih sejahtera juga menjadi contoh dan inspirasi untuk teman-teman yang lain sangat bangga Ibu-ibu sekalian amin amin terima kasih banyak Ibu Vera Ibu Diana kami mohon kesedihani juga untuk memberikan kesan dan pesan yang paling penting untuk Ibu Zeny dan Ibu Fitriya yang mewahili semua Ibu-ibu peluru UMKM disini ya terima kasih Mbak salam kenal Ibu Zeny dan Ibu Fitriya saya rasa yang paling penting tadi sudah di cover oleh Ibu Veronica kalau menurut saya adalah mengenai inspirasi mengenai inspirasi dan kemauan berkembang sebagai wanita tidak hanya membantu keluarga secara operasional ada makanan di atas meja rumah bersih dan lain-lain tapi juga secara keuangan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi Ibu-ibu yang lain dan juga kami harap dengan mengikuti program ini banyak pembelajaran baru yang akan didapat yang mudah-mudahan bisa semakin memajukan usaha dari Ibu-ibu ini dan semakin apa ya mengasah keterampilan digital mungkin ya jadi semakin advance semakin maju pengetahuannya dalam pemasaran digital dibantu oleh platform-platform seperti Tokopedia tentunya dan mungkin pengetahuan mengenai digital marketing berbagai cara untuk memasarkan produk di zaman digital ini semoga berhasil dan terima kasih atas partiju amin terima kasih banyak Ibu Diana sekarang sebagai penerima sertifikat Ibu Zaini dan Ibu Fitria mungkin bisa menunjukkan sertifikat yang ada di Ibu-ibu silahkan Ibu-ibu diperlihatkan sertifikatnya nah itu dia fisiknya sudah meluncur dan sampai ke tangan Ibu-ibu semuanya Alhamdulillah nah sekarang saya mau tanya nih sama Ibu Zaini dan Ibu Fitria coba di cek handphonenya nih apakah sudah bisa mengakses dan mendapatkan informasi untuk mengikuti pelatihan ini silahkan Ibu Zaini Ibu Fitria coba di cek dulu handphonenya iya bagaimana Ibu wah luar biasa bisa ya Ibu ya Alhamdulillah bisa ya Ibu Zaini Ibu Fitria ya ah mantap 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 baik jadi setelah ini silahkan dicoba pelatihannya diterapkan dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik terima kasih banyak terima kasih banyak Ibu Zaini Ibu Fitria Ibu Diana juga Ibu Vera wah itu tadi proses penyerahan sertifikat program secara simbolik ya luar biasa nah kita sudah hampir ke penghujung acara tapi sebelum itu tentu saja kita semua mari menyimak pidato penutupan yang akan disampaikan oleh pihak standar catat bank untuk itu tentu saja kami mohon kesediaan Ibu Diana untuk memberikan pidato silahkan baik pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rasidah dari Kamensos Republik Indonesia Ibu Feremika Kolondam dari YCAP Ibu Nuraini Rezak dari Tokopedia dan berikan-rekan media yang telah hadir dan terhadirin sekalian mewakili Sandar Catat Foundation kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselanggarannya peluncuran proyek ini bersama mitra kami YCAP dan YBI kami berharap inisiatif dari proyek ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan manfaat yang nyata bagi para pesertanya dan kami juga berharap melalui pelatihan ini usaha-usaha yang telah dijalankan oleh para partisipan dapat semakin berkembang dan maju dan juga melatih ya itu tadi ya kemampuan dan keterampilan digital jadi jangan gap-tag lagi semakin maju ke kemampuan digitalnya dan semoga ibu-ibu dan para hadirin ini bisa mengajak teman-temannya untuk bergabung saya sendiri juga sudah mencoba nih chatbotnya seru banget emang untuk pakenya dan sangat mudah dan modul-modulnya itu memang sangat mengenang para tidak hanya perempuan sebagai pelaku bisnis tapi juga perempuan sebagai individual jadi di awal-awal modul itu ada membedakan keinginan dan dan keperluan itu kan apa satu basic yang memang tanpa kita sadari perlu di perhatikan gitu kalau sekarang kan mungkin udah keasikan ya kadang-kadang pakai topet gampang banget beli ini itu saya juga fans besarnya topet gampang banget pakenya tapi kadang-kadang memang perlu di kesadaran untuk membedakan keperluan dan keinginan ya kami kami harap pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memajukan UMKM di Indonesia terima kasih baik terima kasih banyak Ibu Diana kita pokoknya harus semangat terus nah tapi sebelum mulai semangat belajar semangat jualan kita foto-foto dulu ya kan ini juga pastinya bikin semangat kita ingin para panelis untuk berikan senyum termanis nah ini adalah sesi foto bersama ini enaknya kalau virtual kalau misalnya tetap muka kan kita semua harus pakai masker jadi gak kelihatan senyum manis dan lipsticknya ya ibu-ibu ya nah oke saya hitung mundur ya ibu-ibu siap ya 3 2 1 oke sekali lagi boleh dengan gaya yang berbeda kita sesi foto dimulai 3 2 1 baik baik terima kasih banyak ibu Rosida ibu Vera ibu Diana dan juga ibu Aini nah kalau boleh saya rangkum sedikit saja kita menyaksikan ini adalah sinergi yang luar biasa ya antara seluruh pihak terjalin dengan begitu baik kita telah melihat bersama bagaimana YK Foundation Standard Chartered Foundation Youth Business International pemerintah lembaga-lembaga terkait organisasi semua komunitas termasuk e-commerce semuanya merapatkan barisan demi membangkitkan perempuan muda pelaku UMKM agar bisa naik level lebih melek digital sehingga mampu menjadi perempuan yang berdaya di tengah masa sulit seperti pandemi sekarang ini jadi untuk ibu-ibu para pelaku usaha semuanya mari kita manfaatkan hal ini sebaik-baiknya karena ternyata kreatif iya penting banget inovatif juga iya tadi disampaikan penting banget tapi ada juga yang tidak kalah penting yaitu kita harus adaptif ya manfaatkan teknologi supaya usaha kita bisa semakin maju baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh panelist pada hari ini boleh mungkin kita dadah-dadah dadah-dadah dari jauh kepada para peserta hadirin pada hari ini lucu sekali dadah-dadahnya ada yang begini ada yang begini oke terima kasih banyak ya bapak ibu para hadirin terima kasih juga rekan-rekan media yang sudah hadir nah demikianlah acara peluncuran program pegulian ekonomi dari Standard Chartered adopsi teknologi untuk kemajuan UMKM sebagai bentuk kolaborasi antara Yayasan Cinta Anak Bangsa Youth Business International dan Standard Chartered Foundation nah sekali lagi ya bagi pengusaha UMKM perempuan gak perlu ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan program ini ya ibu-ibu nah kita harus semangat untuk mendapatkan pelatihan untuk yang mendaftar bisa melalui link yang ada di kolom chat nanti akan ada akan ada di kolom chat itu linknya langsung dicatat dan langsung diakses oke baik waktunya saya Pami saya Rahmah Hayun India mengucapkan terima kasih sekali lagi tetap disipli dan patuh protokol kesehatan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu sampai jumpa terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Mbak Rahma Mbak Aini Mbak Burosida juga Mbak Budiana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sampai ketemu lagi ya Mbak Perro Mbak Rahma Budiana Mbak Budaya jadinya Bapak izin live ya itu layarnya terima kasih untuk Mbak Budia ya live ya ada sekitar 200 orang kalau di perawat itu kita terbaginya 3 sip untuk pagi siang dan malam malam itu yang long sip memang ada 12 jam alah hadirah pas apa kita pakai kasur-kasur yang ada di sini ya seminimal mungkin supaya nggak keubin aja sih di sini kita semua bergerak bersama-sama untuk hidup yang lebih baik untuk Indonesia untuk hari ini untuk esok hari Standard Charter Here for Go Bagi perekonomian nasional UMKM memegang peran penting UMKM berkontribusi sebesar 60,3% untuk pendapatan domestik bruto Indonesia Dari jumlah tersebut sebanyak 64,5% UMKM dikelola oleh perempuan Sayangnya dibanding laki-laki pengusaha perempuan lebih sulit menjalankan usahanya dengan layak Ketimpangan antara pengusaha laki-laki dan perempuan dari segi finansial dan literasi keuangan diperparah dengan pandemi COVID-19 Para pengusaha perempuan binaan YCAP Foundation melaporkan kerugian mencapai 70% sejak pandemi terjadi Untuk membantu memulihkan situasi program Future Makers oleh Standard Chartered mendukung YCAP Foundation dan Youth Business International meluncurkan program COVID-19 Economic Recovery Program ini menargetkan 10.000 peserta di Jabodetabek Banten Jawa Barat dan Jawa Tengah Para peserta akan mendapatkan intervensi holistik untuk memajukan usahanya Disampaikan secara digital melalui chatbot YCAP Ibu Harta via WhatsApp Program ini dirancang mudah digunakan semua kalangan dan tidak terbatas ruang dan waktu Diharapkan peserta program ini bisa menjadi katalis peningkatan ekonomi nasional Mari kembangkan usahamu dan daftar melalui WhatsApp di nomor 0811-979-11299 inilah saatnya memberikan dampak baik berbuat lebih dalam saling berbagi saya kan minjam HP Bapak jadinya Bapak susah kerjanya udah gitu layarnya kecil harus ngezoom-zoom gitu sampai hari ini kira-kira sudah 2 bulan 24 jam petugas medis dan non-medis di Kiara itu ada sekitar 200 orang kalau di perawat itu kita terbaginya 3 shift untuk pagi siang dan malam malam itu yang long shift memang ada 12 jam alahkan darilah pas apa kita pakai kasur-kasur yang ada di sini ya se-minimal mungkin supaya nggak keubin aja sih di sini kita semua bergerak bersama-sama untuk hidup yang lebih baik untuk Indonesia untuk hari ini untuk esok hari Standard Charter Here for Go Terima kasih